Pemirsa, indeks sektor teknologi mengalami penguatan signifikan pada sesi pertama perdagangan hari ini dengan mencatat kenaikan sebesar 3,67% dan penguatan ini menjadi yang tertinggi diantara sektor saham lainnya dan kita akan simak informasi selengkapnya dalam Topic of the Day berikut ini Indeks harga saham pada sesi pertama perdagangan hari ini ditutup menguat 12,07 poin ke level 6.655,81 dimana 279 saham tercatat menjadi pendorong penguatan indeks ada pun secara sektoral saham-saham sektor teknologi tercatat menjadi pendorong terkuat bagi indeks dimana sektor teknologi menguat sebesar 3,67% pada sesi pertama perdagangan hari ini penguatan tersebut juga sejalan dengan kenaikan yang dicatat oleh sejumlah emiten di sektor ini seperti Mahkota Teknologi, Bukalapak.com, Kiosan Komersial, DCI Indonesia serta distribusi voucher Nusantara kelima saham emiten layanan teknologi tersebut menjatatkan kenaikan harga dengan rentang 20 hingga 125 poin dimana kenaikan terendah dicatat oleh distribusi voucher dan kenaikan tertinggi dicatat oleh Elang Mahkota Teknologi ada pun Elang Mahkota Teknologi sendiri tengah mengembangkan jaringan bisnisnya di segmen layanan rumah sakit melalui anak usahanya, sarana media metropolitan dengan mengakusisi mayoritas atau sebanyak 66% saham PT Kedoya Adia Raya TBK yang merupakan pengelolaan rumah sakit Geraha Kedoya sementara itu saham Bukalapak dengan kode BUKA menjadi yang kedua terbanyak didorong investor asing siang ini setelah saham PT Emang Negara Indonesia persero TBK dengan net buy 56,68 miliar rupiah sebelumnya Direktur Utama Bukalapak.com, Rahmat Kaimudin mengklaim kinerja perseroan terus membaik di semester 1-2021 selain itu, di sell public offering pada kuartal 3-2021 pelama perkuat posisi untuk terus menjaga keterbutuhan bisnis serta kinerja saham perseroan Head of Research NH Korridor Sekuritas Indonesia, Angkarasa Aris Murandar saat dihubungi IDH Channel mengatakan kenaikan yang terjadi pada sektor teknologi di sisi pertama perdagangan hari ini memang terutama didorong oleh kenaikan saham MTK dan BUKA yang signifikan yang menambahkan ada indikasi mulai terjadi aksi bergain hunting dari investor institusi setelah kedua saham ini telah turun cukup dalam selama 2-3 bulan belakangan Sementara itu, Investment Banking Finance Sekuritas Indra Ten menilai kereka harga saham sektor teknologi lebih diakibatkan rotasi sektoral yang lazim terjadi di sektor-sektor saham di Bursa Efek Indonesia dan Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.